Intro Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kali ini menjaksikan Petrojus Dialog bersama saya Raida Pulpi. Pemirsa kota Surakarta tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya. Menjadi salah satu kota tujuan wisata yang berbasis budaya tentu mengharuskan kota Surakarta untuk berbenah dengan sigap pasca pandemi. Terutama dalam menghadapi revenge tourism atau wisata balas dendam. Tak hanya itu, para pelaku wisata ini juga diwajibkan atau diharuskan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, beradaptasi dan juga berinovasi. Selama 30 menit, saya Raida Pulpi akan menemani Anda dalam Metro News Dialog akan berbincang mengenai peran pengembangan tenaga kerja lokal dalam menyokong pariwisata berbasis budaya di kota Surakarta. Sudah bersama kami di studio Metro TV Jateng D.I.E. Ketua Komisi 4 DPRD Surakarta, Bapak Janjang Sumaryono Aji. Dan tidak hanya itu, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta, Bapak H.M. Al-Amin. Yang akan berbincang mengenai perkembangan kode etik dan tata tertib DPRD. Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, saya ke Pak Janjang terlebih dahulu. Pak Amin, nanti kita akan berbincang di segmen berikutnya ya. Pak Janjang, kita lihat pasca pandemi sudah terjadi revenge tourism atau wisata balas dendam di mana saat pandemi pergerakan sangat dibatasi. Namun, kemudian ketika pandemi meredah, kegiatan perlahan mulai dibebaskan salah satunya wisata. Nah, kemudian destinasi wisata terutama di Kota Surakarta ini sudah banyak berbenah diri untuk menyongsong pasca pandemi. Kemudian, bagaimana kesiapan pengelola destinasi wisata sendiri? Ya, pengelola destinasi wisata ya harus tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Nah, di sini juga mereka harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, lingkungan ini jaga, disiplin di sekitar lingkungan di stasi wisata dengan menerapkan standar pelayanan prima. Jadi, di sini ya yang pertama ya disiapkan ada wasta polo, cuci tangan dan juga ya paling standar ya termogan, suhu-suhu badan itu. Tapi, kalau Pak Janjang sendiri melihat sampai saat ini, kita lihat kan pariwisata di Kota Surakarta ini menjadi salah satu kota yang pariwisanya paling cepat berkembang pasca pandemi. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah dan DIY. Kalau Bapak melihat seperti apa kesiapannya? Ya, pengelola destinasi ini ya harus kita percayakan. Dalam arti, ini kan sudah pasca. Nah, dan kita juga kalau setiap ada penyelenggaran seni buddha dan lainnya kan sudah sesuai apa yang di setiap COVID itu ada level-level. Dan ini sudah level aman. Jadi, ya otomatis dinas tadi ya sudah siap. Ya, minimal tadi disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Karena ya titik pokoknya di situ. Oke, nah kemudian pelayanan informasi di destinasi wisata sudah banyak yang menggunakan teknologi digital. Baik penyampaian informasi kepada wisatawan maupun promosi destinasi wisata itu sendiri. Kemudian gambaran singkat mungkin Pak tentang apa saja yang harus dipersiapkan pengelola destinasi wisata, terutama SDM, pariwisata menghadapi jaman teknologi yang semakin berkembang. Ya, pengelola destinasi wisata ini ya diharapkan mempunyai tim teknologi informasi. Yang di situ dalam bentuk digital. Jadi, seperti kami yang pernah silaturami ke Kraton ataupun ke Magu Negara. Begitu kami tanya ya, ini bagaimana promosinya? Apakah hanya door-to-door atau gedok-tenular? Saya tanyakan, akhirnya mereka, oh enggak sudah pakai teknologi digital. Dalam arti mereka ya ada di Facebook, ada mungkin dibuka, di Google nanti bisa dibuka, nanti akan muncul. Oh ini surah bulan ini. Oh ini apa itu namanya, sekaten bulan ini ataupun ada acara-acara giat budaya ada pada bulan-bulan itu. Nah ini bisa dilihat. Oke, ada kendala enggak sih Pak kalau berdasarkan dari para pelaku wisata sendiri? Tidak ada, jadi selama ini ya berjalan dan kami di PRD dari Komisi Empat ya men-support itu. Men-support untuk kegiatan baik Kraton, Magu Negara maupun apa itu namanya, seni budaya, giat seni budaya yang ada di Solo. Kita support anggaran, dan butuh anggaran pengawasan. Seperti apa pengawasan ya Pak? Kalau pengawasan ya intinya nanti kami lihat, kami lihat, oh itu kok, ternyata kok posisi duduk ataupun ya kamera kayak gini atau yang, atau itu kan kita lihat. Kalau tidak nyaman, harapan kami nanti ke depan dibenahi. Ataupun juga mungkin ada perwakilan dari seni tari apa-apa nanti yang kurang matching, jadi ya kesiapannya kurang bagus ya. Ya ini ya minta nanti ke depan dibenahi. Itu termasuk pengaturan untuk, ya tadi kurang sih, kalau ini sudah, kita sudah, insya Allah tahun depan sudah wibas COVID-19 ya nanti kita atur masih lebih nyaman. Kalau ini tahun-tahun kemarin kita masih jaga jarak, kurangnya masih jarak-jarak, jadi ya diingungkan di situ. Nah nanti kalau sudah tahun depan nanti kita, COVID-19 sudah tidak ada di Indonesia ya, nanti kita adakan yang lebih sempurna. New normal begitu ya Pak, tapi apakah ada PR mungkin yang masih menjadi PR besar begitu bagi para pegiat wisata, terutama budaya di kota Surakarta? Kalau selama ini kami belum, tapi kalau mungkin kegiatan seni itu ya, ya kalau dari dulu itu ya, musuhnya adalah hujan. Kalau panas wajar, tapi kalau sudah lawannya hujan, nah itu otomatis sudah, ya sudah wassalam. Dalam arti ya, kan otomatis ya harus kemarin terjadi, ada kegiatan tingkat nasional, internasional, itu ya hujan. Hari pertama tidak ada, saya datang, hari kedua saya minta tolong teman Komisi 4, waduh hujan ya, akhirnya ya sudah. Mereka harus nunggu reda dan istilahnya berteduh. Cuacene masih menjadi kendala begitu ya Pak, terutama kegiatan wisata yang menarik, ini kan sebagian besar mungkin diselenggarakan di luar ruangan. Untuk keamanan juga, karena kita masih dalam peralihan pandemi menuju endobis. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Pemirsa dan masih menyaksikan Metro News Dialog bersama saya, Reda Pulpi. Tadi kita sudah membahas mengenai pariwisata di Kota Surakarta bersama Pak Janjang dan saat ini giliran Pak Amin, kita akan membahas mengenai badan kehormatan DPRD Kota Surakarta. Pak Amin, mungkin boleh sedikit jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tupoksinya? Ya, Assalamualaikum Pak Mbak Pulpi dan pemerintah semuanya. Badan kehormatan itu adalah salah satu dari alat kelengkapan DPRD di seluruh Indonesia. Tentu diantaranya adalah Kota Surakarta. Nah, badan kehormatan sesuai dengan namanya adalah alat kelengkapan di mana tugas pokok dan fungsinya itu menjaga kehormatan internal anggota DPRD Kota Surakarta. Agar betul-betul terjaga marwahnya, kemudian norma sesuai dengan kode etik dari anggota DPRD dan tidak melakukan pelanggaran. Nah, ini tentu dari badan kehormatan ini ada keanggotaan. Badan kehormatan itu anggotanya hanya 5 orang dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta yang mewakili seluruh dari fraksi yang ada di Kota Surakarta secara proporsional. Nah, oleh karenanya di badan kehormatan itu 2 orang anggota dari PDIP, kemudian 1 dari PKS, 1 dari fraksi PAN Gerindra yang merupakan fraksi gabungan dari 2 partai, dan kemudian 1 orang anggota BK itu dari fraksi Gulkar PSI. Mengkaplah sudah 5 anggota badan kehormatan. Di mana sesuai dengan peraturan yang ada, keanggotaan badan kehormatan ini harus ada pimpinan. Nah, pimpinannya ini dengan ada seorang ketua, di mana ketua ini diambil dari fraksi terbesar, yaitu PDI Perjuangan, sehingga ketuanya dari PDI Perjuangan. Sedangkan pimpinan yang lain adalah wakil ketua. Nah, kebetulan saya sendiri dari fraksi PAN Gerindra. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan jangan sampai anggota DPR ini berurusan begitu ya Pak dengan badan kehormatan. Namun, mekanismenya bagaimana anggota Dewan ini berurusan dengan BK? Jadi, betul Mbak Pulpi, bahwa kami berharap badan kehormatan ini itu dalam periode kami bekerja sebagai anggota DPRD, ini itu tidak ada kerjaan. Karena kalau badan kehormatannya ada kerjaan berarti ada kasus. Ada pelanggaran. Iya, ada kasus. Nah, pelanggaran yang dimaksud ini itu hanya terbatas terkait dengan kehormatan anggota DPRD. Sehingga terkait dengan urusan kapasitas kami sebagai anggota DPRD di internal. Oke. Nah, salah satu cara agar tidak ada pelanggaran pasti dengan tindakan preventif. Kemudian apa yang dilakukan oleh BK sendiri? Jadi, BK ini, ini kalau ada kasus, ada kejadian, itu harus ada pengaduan. Dan pengaduan ini secara umum itu harus secara tertulis, Mbak. Nah, kemudian secara tertulis ini harus memenuhi atau mengisi sesuai dengan aturan yang ada di dalam tata beracara DPRD. Kota Surakarta. Kemudian, sekiranya para pengadu ini itu tidak bisa menulis, maka baru bisa secara lisan. Tapi secara prinsip, karena masyarakat kita ini semuanya sudah bisa menulis, laporan atau pengaduan dari masyarakat, itu yang bisa terdiri dari tiga unsur, yaitu perseorangan, yang kedua adalah kelompok orang, yang ketiga adalah organisasi. Nah, ini ketiga hal ini itu, ketiga unsur ini itu bisa melakukan pengaduan kepada badan kehormatan. Kalau tidak ada pengaduan tentunya, kita tidak bisa memproses. Termasuk juga saat ini adalah, misalkan, rame di medsos. Itu ketika hanya rame di medsos, dinamika apapun, itu tidak bisa kita melakukan proses sedikitpun. Harus ada yang melaporkan terlebih dahulu? Betul, harus ada pengaduan. Dan pengaduan tadi itu laporan, berupa laporan, yang secara struktur dan sistematis, dan tadi tertulis. Oke, nah mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum tahu Pak Amin. Kira-kira apa saja yang, mungkin yang termasuk dalam pelanggaran, namun banyak masyarakat yang mengira, ah mungkin itu bukan pelanggaran. Nah, pelanggaran yang paling berat tentunya ketika mengkhianati UUD 45 Pancasila, demikian. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya etika atau norma itu, ya tentunya semua masyarakat sangat paham. Ketika kemudian ada common sense yang terkait dengan susila. Atau kemudian etika persidangan. Atau kemudian kedisiplinan dari para anggota diwan. Bahkan DPRD itu mengatur semua anggota DPRD dilarang tidak mengikuti rapat atau sidang paripurna selama 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Nah, ini tentu sebuah pelanggaran dari DPRD atau anggota DPRD Kota Surakarta. Dan hal seperti ini, kami tentu akan melakukan pengujian, verifikasi. Apakah betul ada pelanggaran atau tidak? Betul, dan disertai dengan bukti-bukti. Karena bisa jadi, apa yang terjadi pengaduan dari masyarakat tersebut, ternyata tidak memiliki bukti yang cukup. Berarti yang paling penting adalah bukti, begitu ya Pak Amin. Setelah ada bukti, ada pelaporan, baru dapat diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta. Oke baik, pemirsa kami akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Metro News Dialog. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Metro News Dialog bersama saya, Rida Pulpi. Dan masih bersama kami, Ketua Komisi 4 DPRD Surakarta, Bapak Janjang Sumarior Aji. Dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta, Bapak H.M. Al Amin. Saya ke Pak Janjang terlebih dahulu. Pak Janjang, Surakartanya kan terkenal sebagai kota pertunjukan. Banyak sekali pertunjukan yang sudah ditampilkan di kota Surakarta. Nah, kemudian ini juga dibuktikan dengan terselenggarannya banyak pertunjukan seni, budaya, kemudian kegiatan kreatif. Nah, langkah ke depannya sepertinya Pak Pak bagi para pegiat seni, budaya, dan juga ekonomi kreatif ini agar terus berinovasi dan memberikan kreasi-kreasi terbaiknya bagi masyarakat? Oke, jadi penyelenggaran untuk acara seni, budaya, dan juga ekonomi kreatif ini ya ya tetap dikedepankan yaitu tentang kreasi-kreasi yang baru. Yang mas saya yang baru menarik, tapi di sini ya harus nguri-nguri budaya dalam arti tanpa meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi kalau besok ke depan itu, saya kasih contoh mungkin Taman Balik Kambang. Taman Balik Kambang kemarin kan masih sederhana, mas saya ya tempat destinasi wisata. Tapi ini ke depan mulai tahun ini akan dibangun, dibangun dengan teknologi, dengan apa itu namanya, tadi apa, ekonomi kreatif ada di situ juga, pendidikan juga ada di situ dalam arti pendidikan ya ada, masih ada hewan, masih ada tumbuhan langkah di situ. Nah, ini nanti ke depan akan dibangun luar biasa. Mungkin kalau Jawa Tengah ya bisa dikatakan ya nasional atau Asia Tenggara. Karena di situ nanti ya besar ada tempat pertunjukannya, ada outdoor-in-door, ada di situ juga ada ekonomi kreatif, mungkin UMKM dan lainnya. Nah, ini ya kemarin kami sudah paparan dengan kementerian yang terkait, itu ya, ya kami setujui dan kami juga memberikan usul-usul tadi, termasuk tanpa melihat karepan nukal. Jadi yang dimaksud di sini ya, juga kalau UMKM gimana makanannya? Kita bicara ini, ya kita jual makanan. Makanannya gimana? Ya kasnya Solo, Serabi, atau Tengkleng, atau apa itu, kekasan. Nah, di sini juga nanti juga kita pertimbangan karena ini sudah teknologi sudah bersihkan juga, kebersihan juga kita jaga. Jadi tidak buang sampah maupun yang lainnya. Ini terus kemudian juga, karepan nukal kaki apa? Jadi besok bak sodor ada, engkleng ada, apa itu ya, harus dipertarikan ada di situ. Permainan-permainan pun juga ada, berarti semua sektor nanti akan dirakul ya. Ya, dibangun dengan teknologi dan bangunan modern, mewah, tapi juga yang sudah ada cagar huda di situ. Ada batu, ada tempat renang, terus kemudian ada apa itu namanya, jugul, apa itu ya. Kita bicarakan itu tidak perlu ada, dan sudah disepakati. Itu tetap tidak, nah ini maksudnya kan tanpa meninggalkan karepan nukal ataupun budaya. One stop begitu ya Pak ya, semuanya ada di sana. Oke, nah kemudian saya ke Pak Amin, kalau kita bicara soal badan kehormatan tidak lepas dari pelanggaran, kemudian bagaimana dengan pelanggaran di DPR di Surakarta sendiri Pak? Alhamdulillah selama periode 2019 sampai 2024, per detik ini itu tidak ada satupun pelanggaran dari anggota Dewan. Bahkan pelanggaran yang ringan pun? Yang pelanggaran ringan, yang sifatnya itu diadukan oleh masyarakat, tidak ada. Pernah memang, tetapi itu ranah pribadi. Dan kemudian tidak bisa kita proses lebih lanjut. Nah kemudian yang pelanggaran ringan yang sifatnya itu hanya internal, itu sebisa mungkin kita lakukan pencegahan dan juga pendekatan secara persuasif. Begitu, misal contoh seragam, kan gitu. Yang unik dari tata tertib DPRD, yang harus kami patuhi diantaranya adalah, tadi kalau disingkut tentang kearifan lokal, kearifan lokal kami di DPRD Kota Surakarta, diantaranya adalah pengenaan batik pada saat melakukan perjalanan dinas keluar, maupun juga persidangan pada waktu malam hari. Harus mengenakan batik begitu ya? Nah sehingga dari situ tentu akan tumbuh ekonomi juga. Karena kita menggunakan batik, dan batik ini itu memang salah satu ikon dari Kota Surakarta. Oke, berarti sampai detik ini masih menjadi rapor yang baik begitu ya Pak? Bisa awal, dan masyarakat tentunya yang akan menilai. Menilai, betul sekali. Nah kemudian apa langkah badan kehormatan berikutnya? Tentunya kami tetap melakukan upaya-upaya pencegahan tadi. Yang kami tekankan adalah satu pencegahan. Dan kemudian menjaga kekompakan dari seluruh anggota DPRD Surakarta. Karena yang namanya DPRD ini itu kan lembaga politik, dimana terdiri dari banyak partai, lintas partai. Beda kepentingan. Namun satu tujuan yaitu untuk mensejahterakan warga Surakarta. Yang kedua tentunya kita harus bersama-sama untuk betul-betul menjaga marwah kelembagaan maupun anggota DPRD itu. Sehingga betul-betul bermartabat, terhormat, dan terjaga citra maupun kredibilitas. Dan itu semuanya bagian dari profesionalisme anggota DPRD Kota Surakarta. Oke, mengedepankan preventif begitu ya. Nah kemudian saya ke Pak Janjang. Kemudian apa peran dari DPRD Surakarta untuk mendorong, untuk meningkatkan wisata yang berbasis budaya dan teknologi di Surakarta? Oke, jadi kami dorong ya, yang pertama ya penganggaran. Ini kita support tahun 2023 itu ya nanti ada festival-festival. Tapi sebelum festival ini ya ada latihan, juga ada lomba-lomba. Dalam arti ya ada runitas kisah di situ. Nah nanti dengan adanya lomba maupun festival ini ya bisa menarik wisata baik lokal, maksud saya Indonesia, nasional, ataupun mancanegara. Dengan adanya nanti namanya calendar event. Jadi Solo itu kalau dibuka sudah ada calendar event. Oh ini si Pak, itu kalau itu ya ada yang kita kemas baru, ada yang memang sudah ada kegiatan rutin di pemerintah-pemerintah Solo. Itu. Mungkin boleh sedikit bocoran Pak, kira-kira agenda atau event apa dalam waktu dekat atau mungkin di tahun 2023 nanti yang akan menjadi andalan Kota Surakarta? Oke, jadi nanti yang pertama ya akan ada kegiatan apa itu festival ataupun yang kaitannya dengan budaya yaitu gamelan. Nyoba kita nanti bikin apa ya, rekor apa itu? Iya rekor. Nah rekor atau flashback, ya itu kan nanti ya syukur-syukur nanti bisa mendunia. Karena ya kita lihat, ternyata kalau kadang kita lihat TV berita apa itu kan di mancanegara itu kan sudah pada main gamelan. Ada yang main jadi wayang, dalang. Nah ini kita mulai kemas di situ, kemudian juga ada tari seribu penari, kemudian juga ada apa itu namanya. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di sendal tari ramayanan nanti coba akan lebih kita karena balik kambang ini baru dibangun. Dan kemarin kami kesepakatan ya nanti setiap kecamatan akan ada kegiatan yang jadi ya. Biar yang generasi-generasi muda ini tahu, oh giloh ada budaya ini, ada budaya lebih lagi sekarang sudah tidak ada. Itu apa namanya? Klereng atau mungkin permainan-permainan tradisional. Permainan-permainan lompatan atau egrang, itu kan sekarang sudah tidak ada ya karena ya sudah dulu masih tanah sekarang sudah asfal dan lainnya. Nah ini kan coba kita ya karena nanti kan di situ kan akan cinta terhadap negara, cinta terhadap budaya lokal, terhadap kota itu kan akan terpupuk. Dan ini akan menjalin persaudaraan dengan sedikit banyak interaksi melalui tadi budaya-budaya lokal tadi. Berarti dari berbagai sektor ini nantinya akan ditingkatkan begitu ya, bukan hanya budaya-budaya saja tapi juga mulai dari kuliner, kemudian permainan tradisional. Nantinya akan melibatkan bahkan para pelaku-pelaku seni dan budaya yang masih muda agar ada regenerasi begitu ya Pak Janjang ya. Kemudian tadi juga kita bawa bincang tentang badan kehormatan DPRD Kota Surakarta yang ternyata sampai detik ini masih memiliki raport yang bagus Pak Amin ya. Dan semoga masih bisa terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan dan pastinya dengan mengedepankan preventif. Terima kasih Ketua Komisi Empat DPRD Surakarta Bapak Janjang Sumaryono Aji dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Surakarta Bapak H.M. Al Amin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro News Dialog pada hari ini. Dan pemirsa demikian Metro News Dialog hari ini informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal Youtube kami di Metro TV Janteng G.Y. Saya Raida Pulpi, Wakil Ikerabat Kerja Pertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih.